Hai sekarang sensornya sudah stabil ya jadi karena disini tidak ada mobil ataupun kenderaan yang lewat ataupun motor ya maka keterangannya no card detek ya artinya tidak ada kenderaan yang terdeteksi nah jadi kalau misalnya karena ini prototip ya kita contohkan saja ya main yang kecil gitu ya jadi nanti dia lewat ya mengenai sensor satu ya secara perlahan maka eh kemudian dia lewati sensor dua ya maka muncul keterangan di sini gitu ya scanning normal speed ya itu keterangannya kalau dia berjalan dengan normal ya tapi kalau dia berjalan dengan pelan contoh sekali dia berjalan itu ya pelan sekali dia tetap aja disini itu pelan 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 ya maka keterangannya low speed ya udah berlalu selanjutnya ya contoh sekali lagi dia berjalan pelan-pelan ya sangat pelan sekali maka low speed ya tapi kalau misalnya dia cepat gitu kalau dia dia cepat udah ya cepat sekali maka di sini oper speed ya dengan keterangan dengan time 0,53 apa sekon gitu ya dengan kecepatan ya cara kerjanya seperti itu jadi untuk nantinya diletakkan ini kabelnya kurang panjang kalau diterapkan ke dalam ke lapangan gitu ya jadi disini ada sensor satu dan sensor dua sensor satu itu abang tengok kabelnya disini warna hitam putih ini belang nih ya ini sensor satu hitam putih ini ya keterangan ini ya ini sensor dua sensor satu eh di ditaruh yang paling depan sensor dua ditaruh yang ke nomor dua gitu ya ini seta yang artinya dia bergerak dari kiri ke kanan gitu nah kiri ke kanan ini ya speed ya speed ya speed bang cara mengatur eh kapan dia harus over speed normal dan sebagainya ya contohnya saya ingin membuat dia lebih kencang lagi berjalan gitu ya jadi bisa di custom ya contohnya menit kesekian ya itu keterangannya apa gitu ya oper speed ya kalau ini kurang cepat bang saya mau lebih cepat lagi gitu ya itu bisa diatur di dalam coding programnya ya apakah kita ingin mengatur keterangannya low speed speed high speed low speed atau over speednya ya itu disini nah dengan time sekian ya apakah ini bisa di tampilkan ke aplikasi Android itu bisa ya tetapi kita harus rubah lagi perangkatnya karena ini waktunya cepat ya embut karena ngebut gitu ya jadi hanya berbentuk prototip sederhana seperti ini saja ya tetapi kalau kita ingin menampilkannya di handphone di komputer juga bisa ya nanti dia terhubung ke jaringan WiFi dan untuk sensor ini sensor infrared ini ya ini jaraknya enggak terlalu jauh ya jadi kalau misalnya misalnya ingin jauh itu pakai sensor terasonic gitu jadi seperti itu